Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi catur Bersama saya Dengan cetel Dengan nama Mama Su'ad Oke sahabat Kita lanjut Ketih E4 Kemudian Menteri ID5 Nah ini merupakan Kalau saya memegang hitam Ini jurus yang Seperti ini cukup Ampuh ya sahabat Kalau menggunakan jurus Sicilia Ya menarik Tapi hanya saja kalau Sicilia itu Hanya bertahan dulu Kemudian menyerang Menunggu Momen serangan balik Nah kalau pembukaannya Kau melakukan Menteri ID5 Nah ini hitam ini bisa langsung nyerang ya sahabat Oke lanjut Nah ini yang saya harapkan memang seperti ini Suruh dimakan Kemudian Menteri Makan ID5 Nah kemudian Budajat 3 Menteri ini jangan kembali ke DGD8 Tapi Melangkahnya ke A5 Nah seperti ini Ini perlu Perlu di belajar ini ya sahabat ya Nah oke Nah kuda ke F3 Kuda hitam Kuda ke C6 Yang D4 Menteri ke G Ke G4 Nah ini Ini Seharusnya yang bagus ini saya Nanti rokadanya 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 panjang Panjang Karena sebenarnya langsung bisa menekan Ke D4 Nah Nah karena Menteri saya mau Diserang Maka Menteri saya Menyerang apa Menyerang dulu Menyerang ke B2 Wah ya Kita lanjut Kita makan Nah putih langsung menyerang Mau Menyekak kemudian sekak benteng ini ya Kuda menyekak Terus langsung dapat benteng Nah kan sudah bisa dibaca Setar dulu Nah ini Ini memang ini yang paling bagus untuk putih Ini nyekak dulu ya sahabat ya Yang paling bagus Tapi mungkin Lawannya kurang teliti Ya malah 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 Enak kalau begini Nah Saya makan benteng sekak Kemudian Raja Maju ke E2 Saya rokadanya dulu Supaya Tidak disekak Nah Dia itu Aslinya ini Kurang teliti saya Sahabat Mau disekak Sekak seter Tapi saya kurang teliti ini Tapi gak Gak apa-apa Sekak Saya makan menteri Nah saya sekak seter Saya menteri Lawan kena Mungkin saya juga kena Maka kita lanjut Nah Saya mengusir kuda Sekak sih Aslinya gak mengusirannya Menutup saja Saya makan Saya makan banyak sekak Kuda saya diansam Yang sekak Menansam Gajah Tapi Kuda saya kebur Dimakan Gak masalah Kan saya Dalam posisi Seperti ini Menang perwira Jadi begini sahabat Ini ilmu yang Penting Yang perlu Sahabat Sahabat Tiruk Kalau Unggul perwira Ataupun Unggul pion Ini Diusahakan Adu Adu Buah Satu Sahabat Intinya Pangan-panganan Sebesar mungkin Benteng Dilurus-luruskan Benteng Diancam Dengan benteng Begitu Dan seterusnya Kalau begitu Nanti kita Mengarahnya Kepada Permainan akhir Kalau permainan akhir Kalau Unggul pion Nah itu Akan Akan Sangat mudah Untuk memenangkan Permainan Lanjut Benteng Saya Diancam Kemudian Buda saya Nyangkap Nah Benteng Pergi Benteng Saya Juga Pergi Mengancam Gajah Nah Raja mundur Menjaga Gajah Kemudian Gajah Saya Keluarnya Supaya Benteng Yang Di dalam Ini bisa Pekerja Saya Dihusir Saya Ke D5 Nah Ini Intinya Ini Supaya Benteng saya Kuat Nanti Benteng saya Ditumpuk Kalau benteng saya Sudah ditumpuk Yang paling Bagus Ini Benteng saya Ini Mengancam Bentengnya Putih Ya Sahabat Ya Terus Kejar Kejar Supaya Dia Mau Makan Kalau Dia Mau Makan Saya Kita Akan Sangat Mudah Mengalahkan Lawan Jadi Diancam Berhubung Benteng saya Diancam Benteng saya Nyakak Dulu Nah Maju Langsung Nyerang Terus Selagi Ada Kesempatan Nyerang Jangan Berhenti Menyerang Terus Serang Terus Sekak Raja Ke Apa H5 Kemudian Pion Maju Rencana Mau Nyerang Ini Sahabat Maju Lagi Sial Double Nah Raja Geser Sekak Lagi Masih Bisa Hidup Sahabat Nah Sahabat Mungkin Bisa Ditebak Ini Satu Langkah Lagi Sekak Kemat Sampai Bisa Ditebak Oke Sangat Tepat Sekali Tebakan Separa Sahabat Jadi Benteng Saya Langsung Nyakak Ke Belakang Raja Ya Sekak Kemat Oke Sahabat Mungkin Sekian Diri Saya Video Ini Dan Saya Sekalian Minta Bantuan Minta Dukungan Ya Para Sahabat Minta Dukungan Subscribe Ini Bagi Para Sahabat Yang Menonton Video Ini Saya Minta Bantuan Subscribe Ya Sahabat Supaya Kedepannya Bisa Lebih Semangat Dalam Membuat Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dukungan 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 Dukungan